oke, crack new kan, tadi kan saya nge-vlog kan kurang lebih ada ada berapaan ini, 15an 15 lebih ya, anakan nah, untuk anakan-anakan kayak gini udah ready for shipping? atau mesti nunggu ada nunggu vaksin atau nunggu apa? semua anakan ini yang ada semua sudah vaksin lengkap ready untuk dibeli dan dipelihara dikirim tapi untuk yang luar pulau harus tahu untuk pengirim sekarang aturan karantina adalah periksa titer periksa titer adalah periksa rabies periksa darah itu memerlukan waktu 5 hari jadi, kalau misalnya kayak kemarin saya kirim terima kasih Pak Udfi pekan baru, saya kirim satu ekor, anjing namanya Doremon yang jaganya juga namanya Nobita, yang disana katanya seriusan dia yang ngomong enggak, abis kayaknya what's so coincidence banget kalau ada Doremon dan Nobita ya, kok yang ngeran anjingku namanya Nobita cocok ini dengan Doremon sisukanya enggak ada enggak ada jadi Doremon sudah sampai di pekan baru itu pun juga gitu dia bayarnya tanggal 7 anjingnya baru terkirim tanggal 11 kemarin karena harus titer yang 5 hari itu iya, dan dia kirimnya pun juga pagi berangkat transit Jakarta atau Jakarta pekan baru dan anjingnya sampai disana juga bersih dan ini lagi bagi pemelihara atau penjual usahakan diatur pup dan anjingnya itu yang baik waktu mau kirim ke luar pulau jadi pada saat anjing itu transit memakan waktu perjalanan lama sampai disana anjingnya supaya tetap bersih jangan pup di kandang ya iya kasihan banget first impression keluar ini ih lucu ih pup semua jadi terima kasih pada Pak Ogudvi terima kasih kepada Pak Bos Hendy di Jakarta yang belum bisa pelihara tapi belajar dari anjingnya tadi pakai toilet yang kecil ya kan dia beli anjing namanya Alexandra 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 berarti dari yang video sebelumnya dong Alexandra ya iya itu dibeli sama Pak Hendy oke terus terima kasih kepada Bapak Andreas orang Semarang wih banyak luar kota ya dia beli anjing namanya Diego Daud dan yang all black namanya Fred yang Fred ini baru dikirim hari Selasa kemarin terima kasih Pak Andreas Tuhan Yesus memberkati semoga anjingnya bisa terpilih dengan baik beliau ya pasti dengan latihan yang baik juga dong ya iya jadi yang Diego itu adalah saudaranya tadi yang lu vlog namanya Dewa itu oh yang oh Dewiku itu namanya Dewa itu padahal 16 itu pun sudah sortiran anjing-anjing bagus ya loh saudara sudah dijual semua akhirnya yang bagus itu dibeli oleh Pak Andreas katanya sudah tidak ada setelah Diego berangkat bos ini masih ada bos namanya Dewa loh masih ada lagi satu lagi mumpet ya iya jadi akhirnya saya beli juga nah terus kalau misalnya kan tadi kan Koko bilang kan ada regulasi baru mengenai titer ya kalau luar pulau mau beli biaya titer tambah berapa duit berarti biaya titer itu kan ke dokter ya bukan ke Agni jadi minimal kalian sebagai enggak ke karantina ke karantina oh di karantina ya dokter karantina biaya titernya itu 250 ribu oke jadi kalau mau beli dari luar pulau disiapin dana plus 250 ribu untuk regulasi baru untuk tes titer ya jadi biaya saya jual paket itu misalnya anjingnya 15 juta ya kalau misalnya ke Medan ya kalau anjing kecil tambah 3.500.000 itu kennel pok plus ongkos terbang tambah lagi 250 titernya oke masih oke lah ya ya 250 ya masih oke maksudnya tapi harus harus takes time 5 hari jadi bagi yang udah mau beli ya itung-itung 5 hari sebelumnya udah mesti itung titer supaya nyampai disananya tanggal berapa ya yang pasti bisa kirim seluruh Indonesia ya seluruh Indonesia saya bisa kirim hampir seluruh Indonesia ya asal yang Indonesia Timur ya karena Indonesia Timur ada larangan masuk anjing larangan masuk anjing oke Indonesia Timur itu adalah dari Makassar ke ujung ke sana timur oke kendari aja udah gak bisa oh udah gak bisa kendari gak boleh oke jadi kalau yang atas itu yang gak boleh Pontianak nanya boleh kalau diakalin lewat laut gitu juga gak bisa itu kan namanya nyelundup jadi lebih baik main yang jangan yang selundup-selundup ya gak bagus ya gak dikduk ya kekirimnya juga ya kita harus berjalan di jalan yang benar sesuai regulasi yang berlaku betul karena yang dikirim adalah makhluk hidup karena kalau sampai di kalau ketahuan kan kayak dulu yang kasus di Bali itu ya daripada di suntik mati suntik mati iya dan juga terima kasih untuk pak rat toko yang dia sudah beli surat dari Daud namanya Daniel orang mana orang Sleman, Jogja luar 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 kota semua lu di Surabaya banyak gak sih kok jual kok kayaknya kalau saya di Surabaya ini kemana ada jual satu terima kasih kepada bapak Albert dia beli namanya Kristal Kristal itu Kristal itu anaknya Hipogua Kristal dia beli namanya Kristal itu rumahnya di Surabaya Barat dia datang sini datang sini buat langsung pick up iya langsung gendong bapak pulang juga belajar di sini ya karena ya punya anjing tapi tidak dibekali dengan cara treatment yang benar juga kasihan ya apalagi yang dipelihara anjing gede kalau sampai salah rawat ya kasihan banget dan juga ada terima kasih untuk bapak saya lupa tapi yang jelas rumahnya Bandung di Bandung dia ada beli saudaranya saudaranya Dario Dario sama Dora Dora Doraemon apa? enggak Dora 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 Doraemon Oke Dora 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 Dario Dario Dora Doraemon kenapa namanya dari yang kesannya Itali Doraemon karena saat itu gua gua kehabiskan nama daripada gua kasih nama Dokarmon atau Deep Pokemon enggak tujuh Doraemon lah jadi itu yang orang di Bandung itu dia beli beli Davyoso itu saudaranya Doraemon orang Bandung orang Bandung luar kota lagi saya jarang jual anjing di Sulawaya malah jarang ya di Jawa Timur di Jawa Timur hampir enggak pernah hampir enggak pernah makanya saya selalu kalau baca IG-nya Koyak New gitu kan atau di grup yang Herder luar kota luar kota luar kota luar kota terima kasih juga kepada Bapak Triono dia beli anjing sama saya itu mungkin ada sudah ada 17 ekor tapi dilepas semua karena dia punya gunung di gumiter banyu wangi sana dilepas liarin seru banget ya tapi kayak benar-benar fungsinya as a shepherd ya iya jadi dia punya yang anjing dan pelihara dia pelihara sendiri sendiri dengan baik terima kasih buat Pak Triono sama Bu Karen Bu Karen itu istrinya jadi banyak banget terus saya udah jual satu lagi kemarin di mana di Jogja kan luar kota oh bukan saya udah jual satu lagi ke orang magelang namanya Bapak Sandy kanjingnya masih disini nanti akhir bulan dikirim kenapa belum belum dikirim dia lagi bangun channel kecil-kecilan bangun channel kecil-kecilan segini kali channelnya satu kali satu itu kuburan bro jadi channelnya nanti akhir Februari ini jadi baru kiri ya terus saya disini juga terima pemacaan yang sama punya saya yang oversize itu si Nova anjingnya Ko Sandy itu juga pacak sama si Roberto yang gede kan si Navarro tadi kan ya ya Navarro itu gue ada lagi oversize yang import namanya Roberto itu kawin padak sama punya Ko Sandy ini anjingnya juga disini Nova nanti akhir bulan dikirim ke magelang terima kasih bosku Tuhan Yesus memberkati always pasti iya kan itu yang anjing oversize yang dikemarin itu kita ada vlog yang Dino dinosaurus bukan oh iya itu dinosaurus iya itu Roberto Roberto dinosaurus si Jurassic Park oh iya Jurassic Park Jurassic Park yang tinggi itu iya kan itu dia dia kawin sama itu saya juga ada anjing lahir anaknya Jurassic Park itu dibawa masih umur satu minggu lahir tujuh ekor mati satu kembung tinggal enam umurnya satu minggu mau dikip ceritanya ya enggak lah jual lah gandang saya sekarang ini penuh bos penuh banget dibawa saya gak ngerti sudah kosong-kosongin penuh lagi ini lagi anaknya yang banyak gini nanti kan turun semua penuh ya bersyukur dong berarti kan ada supply ada demand ya puji Tuhan daripada ada supply nya tapi gak ada demand atau ada demand gak ada supply pokoknya Ekyu Tanto siap menjawab setiap pertanyaan yang dibutuhkan dan pertanyaan tidak aneh-aneh tapi yang beli anjing bukan dari saya silahkan tanyanya di kompas saja orang kompas jangan nanya di saya karena TCR nya kok kok gak gak tau iya gak tau awalnya iya gak tau awalnya ntar salah salah diagnosa ah gua disengaja gua tanya gua tanya maiknya mau dikasih tau yang salah anjing gua jadi begini iya ya jadi sekian dulu kepada para netizen jangan lupa like and subscriber di Raja Herderson Nusantara sama Ferdinand Chandra sama Ferdinand Chandra oke oke thank you guys thank you terima kasih 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 terima kasih